Puntun teh, siap, Teddy dari CNN Indonesia mudah-mudah masih ingat, teh ini akhirnya nama teh airin di secara resmi diberikan dukungan oleh partai Golkar setelah sempat sebelumnya. Kemarin pun teteh sempat bilang, kalau belum mengerti kenapa kemarin Golkar tidak memberi dukungan ke Anda, tapi malah milih yang lain, boleh gak tanggapan masalah itu? Terus akhirnya sekarang nama teteh resmi kembali dipilih oleh Golkar untuk diusung di Pilkada 2024 ini tanggapan Anda seperti apa? Apa sebenarnya yang dikomunikasikan oleh pihak elit dan petinggi Golkar ke teh airin? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama tentu saya dan Pak Ade mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketumbah Lil selaku Ketua DPP Partai Golkar berserta dengan Dewan Pembina dan seluruh jajarannya yang Alhamdulillah sudah memberikan B1 KWK kepada saya dan juga Pak Ade Semardi sesuai dengan skep yang pernah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Dan tentu terima kasih juga kepada Ketua DPD Golkar Banten yang terus mengusulkan dan mengkomunikasikan tentunya DPD Provinsi dengan DPP dan juga tentu dengan DPP Partai Golkar itu sendiri. Dan tentu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para senior, para senior yang ada di Partai Golkar, Bapak Ical, Bapak Burisel Bakri, Bapak Luhut, Bapak JK, Pak Cicip dan juga Pak Agung Laksono dan juga tentunya Pak Hatta dan juga senior-senior yang lainnya Pak Akbar Tanjung dan juga tentunya kepada Pak Doli yang terus memotivasi saya dalam setiap statementnya dan juga tentunya kepada yang lainnya dan juga kepada Nupa Nurdin Halid. Politik dinamis yang selalu saya sampaikan dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan ada keajaiban, pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga B1 KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya dan saya bersyukur, suju syukur sama Allah tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian tapi juga doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Banten yang terus mendoakan pada saat kemarin deklarasi ya Pak Ade ya, kita juga bersyukur Alhamdulillah banyak yang sudah memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya dan Pak Ade baik dalam proses untuk menuju ke pendaftaran. Setelah pendaftaran nanti ada tahapan untuk penentuan dan penetapan calon, setelah itu nanti kampanye, setelah kampanye nanti ada pemungutan suaranya di tanggal 27 November doakan, mudah-mudahan mayoritas masyarakat di Provinsi Banten memilih saya dan Pak Ade sehingga kami dinyatakan menang dan Insya Allah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sehingga bisa dan mampu menjalankan amanah tentunya dan langkah selalu saya sampaikan kebermanfaatan, maslahat dan juga selamat dunia akhirat ya tentunya terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat di Provinsi Banten dan juga terutama kepada keluarga besar PDI Perjuangan terima kasih Pak Ade, terima kasih Ibu Megawati yang kemarin memberikan masukan sangat luar biasa kepada saya bagaimana persoalan stunting, bagaimana kita perempuan, ade-ade perempuan, disini juga saya sebagai ketua perempuan KPPG makasih banyak, banyak pesan dari Ibu Megawati bahwa kita perempuan harus bisa strong, kita perempuan harus bisa kuat dalam perpolitikan tetapi tentunya harus memiliki prinsip turun ke lapangan dan pesan beliau Bu Mega saat kemarin pun juga insya Allah tentu akan kita lakukan bukan hanya kemarin, hari ini dan juga ke depan dengan insya Allah saat setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten jadi terima kasih banyak tentunya kepada keluarga besar PDI Perjuangan khususnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan semuanya juga media kuartawan luar biasa, makasih ya ini katanya anak saya telepon dari New York, Bu Airin Ibu trending topic kata dia teh sedikit menambahin itu, ada dua hal, tadi saya lihat di lobi ketika Anda datang Ibu Ratu Atut, beberapa juga petinggi dan elit sempat terharu pelukan matanya agak berkaca-kaca, Anda juga matanya berkaca-kaca, saya pengen tanggapan itu apakah itu Anda terharu kembali, akhirnya bisa balik ke Golkar dan direkomendasikan Golkar yang kedua, tadi Anda juga menyinggung anak Anda dari luar nelfon soal Ibu trending gara-gara, mohon maaf ini, sempat nada Ibu Mega seperti memarahi Anda ketika harus menggunakan baju warna merah katanya, dan video itu viral, tanggapan Anda seperti apa? yang pasti saya tidak merasa saya sedang dimarahi, saya pun juga adalah seorang ibu ibu dari dua anak saya, jadi saat dan ibu menjadi ibu di wali kota Tangerang Selatan ibu bagi masyarakat di Tangerang Selatan, jadi pada saat beliau menjelaskan menyampaikan saya merasakan betul, itu bukan memarahi Tandaki, tapi sebagai bentuk sayangnya sayangnya Ibu Mega terhadap saya juga seorang perempuan, dari dulu saya sampaikan bahwa salah satu tokoh politik di Indonesia yang saya kaumnya adalah Ibu Mega, setiap manusia pasti punya kekurangannya, tetapi juga ada kelebihannya, bagi saya salut seorang perempuan dengan usia beliau yang hari ini mampu memimpin partai politik, Presiden Indonesia yang pertama di Indonesia adalah Ibu Mega, beliau juga hal-hal yang baik yang disampaikan kepada saya perempuan harus kuat, perempuan harus tegas, perempuan harus turun ke lapangan, kampanye tidak hanya se-kampanye saja, tapi bagaimana melihat, merasakan, dan juga peri kemanusiaan terhadap masyarakat, itu banyak hal-hal yang positifnya. Nah terlepas dari apapun saya gak tau trending topiknya apa, karena banyak kan trending topiknya ada yang kemarin, ada yang hari ini, ada yang sebelumnya, tapi makasih banyak teman-teman media yang sudah menyampaikan, menceritakan, tentu siapa saya, siapa Pak Ade, apa partai Golkar, bagaimana partai PDI Perjuangan, dan partai yang lainnya tentu ada positif, negatif, ada kelebihan, dan ada kekurangannya. Oh iya, ya pasti terharu lah, teman-teman ini apalagi perempuan-perempuan, karena kemarin saya sebagai ketua kesatuan perempuan partai Golkar, dan juga saya ketua DPD Golkar Tangsel, ya pengen kalau kampanye kan pakai baju Golkar juga gitu kan, dalam arti sebagai simbol, yang walaupun saya yakin sebetulnya teman-teman juga, dua tahun ini kan udah bantu saya, kemarin aja belum jadi calon, bakal calon, teman-teman selalu mensosialisasikan saya seperti apa dan bagaimana saya dengan segala kekurangannya, apalagi kalau insya Allah amin, nanti udah jadi calon pasti tampak kenceng lagi. Jadi haru itu luar biasa, dan bagi saya karena kami keluarga, namanya keluarga pastikan ada ikatan bonding yang kuat, ada ikatan bonding yang kuat antara saya, dan juga dengan teman-teman yang ini adalah rumah kami, dan Pak Ade, jangan ragu, kita semua adalah bersaudara, partai politik pasti memiliki visi-misi yang sama, yang pasti adalah kebermanfaatan untuk masyarakat, apapun itu partainya. Ibu, selamat pagi, kemarin kan kalau kata netizen ini sempat di OSPEC, Bu Mega balik lagi kemarin, sempat di OSPEC, Bu Mega berkali-kali menyinggung kalau mau didukung, harus bergabung, harus pakai baju merah, dan sebagainya gitu. Nah kemarin Ibu Airin ini sempat tidak terpikir, sebelum adanya dukungan resmi dari Golkar ini, sempat tidak terpikir untuk bergabung dengan PDIP begitu, ataukah sudah ada tawaran dari Ibu Mega atau petinggi-petinggi PDIP lainnya untuk meminta Ibu Airin gabung ke PDIP? Terima kasih Ibu. Saya bersyukur kepada Pak Ade, Pak Asep, dan terutama keluarga besar PDI Perjuangan, Bapak Ahmad Basara, maupun juga Bu Ciptaning. Mungkin teman-teman ada yang hadir kemarin pada saat deklarasi, beliau menyampaikan, dan saya bersyukur senang sekali, karena apa? PDIP tetap komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten bahwa dari sebelumnya skep sudah keluar, pasangannya adalah Airin dan Ade Sumardi, diusung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan, kalaupun seandainya, kemarin berbicara pada saat dideklarasi, seandainya pun memang ternyata Golkar tidak memberikan P1 KWK kepada saya, tetap PDI Perjuangan berkomitmen mengusung saya dengan Pak Ade Sumardi untuk terus melaju, berlayar, ikut dalam kontestasi pil kada gubernur, tanpa memaksakan apakah saya harus masuk atau tidak. Tapi kalau teman-teman PDIP bercanda-bercandaan pasti ada ya Pak Ade ya, namanya tadi juga kan di-roasting juga Pak Ade di-OSPEC juga sama Pak Ketumbahlil, kalau mau gabung boleh ya, kata gitu kan Pak Ade. Sama itu suatu hal komunikasi politik. Kemana kita fokus? Fokus bagaimana harus bisa mengurus semua persyaratan yang rigid mengenai pendaftaran yang dimulai hari ini sampai tanggal 29. Jadi kita tidak kepikiran kemanapun, yang penting kita fokus dulu berapa persyaratan baik yang dari partai, karena Alhamdulillah ada non-parlemen juga yang mendukung kita, baik dari partai buruh, gelora, umat, maupun juga PKN. Semalam juga kita sudah list satu-satu apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi daftar kebutuhan yang merupakan pribadi saya dengan Pak Ade. Jadi kita buru-buru mikirin ke sana, kita benar-benar fokus untuk ke sana, jangan sampai ada hal yang tentunya mudah-mudahan insya Allah amin, kita ditelapkan sebagai calon dan insya Allah menjadi gubernur dan wakil gubernur Banteng. Amin. Kita berharap sih bisa besok, keinginan kita ya. Tapi sekali lagi kita lihat dulu, apa namanya, persyaratannya sudah memenuhi atau tidak. Walaupun sebetulnya kan di atas tanggal 29 pun juga sebetulnya ada perbaikan-perbaikan untuk administrasi maupun janggung lainnya. Tapi sebisa mungkin, secepat mungkin kan lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.